selamat pagi semuanya apa kabarnya hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walviat ya oh iya teman teman di video kali ini bunda family mau berbagi resep sederhana yaitu ikan bandeng masak bumbu kuning ya teman teman nah supaya kalian semua tidak penasaran bahan apa saja yang bunda gunakan dan bagaimana cara pembuatannya yuk ditonton videonya sampai habis ya jangan di skip skip ya teman teman oke sekarang kita lanjut aja ke bahan dan cara pembuatannya ya teman teman disini bunda gunakan 1 kg ikan bandeng ini yang sudah dipotong atau sudah dibersihkan ya teman teman dan disini juga bunda gunakan 7 buah bawang merah 4 buah bawang putih 3 buah kemiri 2 ruas kunyit 1 ruas jahe dan 4 lembar daun salam ya teman teman nah ini 4 lembar daun salam dan disini ada 2 batang serai 2 buah tomat 4 buah cabai merah keriting setengah potong gula asam jawa nah disini juga nah disini juga bunda gunakan ketumbar biji garam dan penyedap rasa oke sekarang kita ke proses selanjutnya teman teman let's go haluskan ini bumbunya ya teman teman ini bawang merah bawang putih semuanya kita haluskan dengan cara diulep ya teman teman tambahkan sedikit garam supaya lebih gampang untuk mengulaknya pertama kita haluskan ini biji ketumbarnya ya teman teman nah ini biji ketumbarnya sudah halus ya teman teman sekarang kita masukin bumbu yang lainnya nah disini ada bawang merah bawang putih kemiri kunyit dan juga jahe nah ini kita haluskan semuanya nah ini bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih kemiri jahe dan juga kunyitnya sudah halus sekarang kita masukin ini cabai merah keriting ya teman teman dan juga tomatnya nah kita ulek lagi sampai halus kenapa bunda taruh ini belakangan untuk mengulak cabai dan tomatnya karena ini tadi sudah direbus lebih gampang untuk mengulaknya ya teman teman nah seperti ini nah ini bumbunya sudah halus ya teman teman sekarang kita ke proses memasak nah ini sudah halus seperti ini oke teman teman sekarang kita ke proses memasak ikannya ya kita tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya teman teman nah ini minyaknya sudah panas lalu kita tuangkan atau kita masukin ini dihubung halusnya nah kita masukin lalu kita tumis teman teman bumbu halusnya ini sampai mengulorkan bau harum kita tumis mirah harum ya nah seperti ini lalu kita tambahkan 2 batang serai 4 lembar daun salam eh daun jeruk muda gak menggunakan daun salam ya teman teman karena untuk daun salam muda gak begitu suka dengan aroma daun salam ya teman teman jadi muda hanya menggunakan daun jeruk saja nah ini kita tumis sampai harum oke setelah bumbunya ini harum lalu kita tuangkan air atau kita tambahkan air sebanyak 400 ml ya teman teman nah kita tuangkan seperti ini nah lalu disini bunda menambahkan ini air asam jawa ya teman teman bunda juga mau menambahkan garam garam kita gunakan secukupnya penyedap rasa dan juga gula pasir untuk gula pasir opsional aja ya teman teman kalau yang mau menggunakan boleh digunakan gula pasir kalau gak suka boleh di skip ya teman teman nah ini lalu kita masak sampai mendidih ya teman teman nah ini lagi memasak ini gas habis lagi teman teman tunggu sebentar ya kita pasang gasnya nah lalu sekarang kita masukin ini ikannya ya teman teman jadi kepalanya ada dua kenapa kepalanya ada dua ekornya cuma satu untuk badannya sebagian digoreng ya teman teman digoreng untuk anak-anak karena anak-anak gak terlalu suka makan ikan kalau dimasak kuah ya teman teman oke kita tunggu sampai matang ya teman teman nah kita tunggu sampai matang nah teman teman ini masakannya sudah hampir matang ya teman teman ikan patai ya ikan paten salah ngomong dulu ikan bandeng masak bumbu kuning nah ini sudah matang sekarang siap kita sajikan oke kita matikan kompor ya dan siap kita sajikan nah penyajiannya seperti ini teman teman wow ini enak banget nikmat banget ikan bandeng masak bumbu kuning nah penyajiannya seperti ini ini kuahnya kental banget teman teman mantul enak banget oke teman teman ini adalah masakan bunda hari ini ikan bandeng bumbu kuning nah ini rasanya enak banget mantul dan ada rasa pedesnya asem manis nah ini enak banget ya teman teman bagi sahabat yang mau mencoba silahkan dicoba resep bunda lampirkan di kolom deskripsi dan untuk sahabat yang selalu mendukung channelnya bunda pemli bunda doakan semoga selalu sehat panjang umur dimudahkan resikinya dilancarkan usahanya dijauhkan dari segala penyakit dan jangan lupa selalu bahagia ya teman teman dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung bunda sampai saat ini ya teman teman tanpa kalian bunda tidak ada apa-apanya ya teman teman dan untuk sahabat yang baru menemukan channelnya bunda pemli selamat datang dan salam kenal ya teman teman dan silahkan bergabung dan didukung channel bunda pemli dengan cara di like komen subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep resep atau video video bunda berikutnya dan jangan lupa juga di share videonya ya teman teman supaya channelnya bunda pemli lebih berkembang lagi oke terima kasih thank you so much thank you for watching bye selamat mencoba bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba